Nah yoke gengs Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini adalah soal KSM tahun 2018 ya tingkat Madara Salih ya Oke jadi kakak ingin bahas soal nomor 2 ya Soal nomor 2 Oke kita dekatin dulu nah oke baca ya Misalkan M bilangan asli terkecil Sehingga hasil dari M pangkat 1 per 6 dikali 2 pangkat setengah dikali 3 pangkat setengah dikali 4 pangkat 1 per 4 ya Merupakan bilangan asli banyak faktor dari M Banyak faktor dari M oke banyak faktor dari M Jadi kalian juga harus tau ya bilangan asli itu gak mungkin akar lah ya Bilangan asli itu ya kayak contohnya 1,2,3,4,5 gitu dan seterusnya ya Kalau akar mah bukan bilangan asli ya Oke jadi tanpa basi-basi lagi kita cari aja M nya itu berapa ya Dan banyak faktornya itu ada berapa oke Simak aja videonya berikut ini ya geng semangat KSM nya ya Nah oke geng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Oke jadi Kali ini kakak punya Soal ini KSM tahun lalu ya buat Madara sahadi ya Nah ini M itu adalah bilangan asli terkecil Oke bilangan asli kalian tau lah ya Lalu ini ya Kalau kita kalikan gitu ya Soalnya kan diketahui Kalau ini hasilnya itu adalah bilangan asli Nah bilangan asli ya Jadi kalau misalkan bilangan asli itu dalam bentuk akar Ya ini gak mungkin Masa bilangan asli dalam bentuk akar gitu kan Bilangan asli itu kan ya kayak 2,3,4,5,6,7 gitu ya dan seterusnya ya Oke jadi Ini bagaimana sih caranya Nah jadi gini Ini sama ini boleh kita gabung ya Jadi 2 Ini kan 4 2 pangkat 2 ya 2 pangkat 2 itu 2 dibagi 4 kan setengah Ya setengah ditambah setengah Jadi 2 Ya paham lah ya Jadi M pangkat 1 per 6 Dikali Ini kita gabung aja Jadi 2 ya Ini jadi 3 pangkat 1 per 3 Nah Oke Jadi gini gengs ya Ini kan 3 nih Ini kan 3 kan bukan bilangan asli Kalau bilangan asli kan artinya 3 Ya enggak Nah jadi Yang semulanya 3 pangkat 1 per 3 ini akar ya Kan akar nih Ya Jadi ini bagaimana bisa jadi bilangan bulat Artinya M ini adalah 3 ya Nah Oke Maksudnya ini M nya ini 3 Entah itu 3 pangkat berapa gitu ya Bisa jadi ini kelipatannya ya Nah Jadi ini kan 3 pangkat 1 per 3 Nah 1 per 3 ini ya kurangnya kan 2 Per 3 ya Agar bisa menjadi 3 Nah Jadi kurangnya itu 3 pangkat 2 per 3 Ya Nah ini kita buat persamaan aja M nya ini artinya 3 Entah itu 3 kelipatan berapa Kita juga enggak tahu ya Tangkat 1 per 6 Nah ini kalau kita coret Berarti ini adalah kelipatan 3 Ya Mengapa demikian Karena kalau 1 per 6 dengan 2 per 3 itu Enggak mungkin bisa jadi sama ya Artinya ini kita harus tahu dulu Ini kelipatan 3 nya ini kelipatan keberapa gitu ya Nah Jadi ini dapat kita ketahui bahwa X nya Ya ini ke sini jadi 12 bagi 3 4 Nah jadi ternyata 3 pangkat 4 3 pangkat 4 itu setara juga dengan Ya ada 81 Gengs ya Nah Jadi ini dapat kita Ubah 3 pangkat 4 Jadi kali dengan 1 per 6 3 pangkat 1 per 3 Dikali 2 Nah ini kan hasilnya Ini jadi 3 ya Berarti 6 Nah 6 ini kan bilangan Asli ya Nah Oke Sampai sini pahamnya gengs Sini kan jadi 2 per 3 Kita gabung jadi 3 3 kali 2 Sambah dengan 6 gitu Oke Karena kita sudah tahu M nya itu adalah 3 pangkat 4 ya M nya itu 3 pangkat 4 Nah yang ditanya itu kan Bilangan Bukan bilangan sih Faktor ya Faktor Nah kalian Kalian kalau mau tahu Cara cepatnya Faktor itu Ya gampang sih Cara cepat Faktor itu Ya pangkatnya ini Ini nih ya Tangkatnya ini 4 ditambah 1 Hasilnya 5 Kalau kalian belajar Faktoran Faktor yang gini Nah itu Faktor bilangan Genjil Genat Ataupun ya Faktor biasa Gitu ya Ini nih ya 4 ditambah 5 Kalau gak cahaya Gini ya Kalau gak cahaya Itu Ya kita Boleh Menjajah Ya Bukikan tadi 81 81 81 Kita mulai dari yang Paling terkecil 81 itu bisa dibagi 1 Oke Ya Bisa dibagi 1 Lalu 81 ini Bisa dibagi 2 Gak bisa 3 Gak bisa 4 5 6 7 8 9 9 9 Bisa ya 9 Kali 9 Kan 81 Nah Oke Bisa 9 Lalu Ada 27 Ya Nah 27 Kali 3 Itu kan 81 Nah Ini Ada 3 Udah 27 Lalu 19 27 3 Pangkat 2 Ini 3 Pangkat 3 Oh Ya 3 Geng Saya Ketinggalan Tadi 3 Nah 19 73 Lalu 281 Ini Bisa Juga Dibagi Dengan 81 Gitu Jadi Disini Ada 5 5 Faktor Ya 19 13 9 27 81 Ya Gitu Geng Nah Jadi Jawabannya 5 Oke Terima kasih Telah Nonton Video Ini Jadi Jawabannya Yang C Oke See you Again Next Time Bye Tadi Tadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton